Intro Oke, shalom semua Hari ini kita belajar kita temanya ini tentang pertobatan ya Tema diskusi kita Tema diskusi kita malam hari ini berbicara tentang pertobatan Judulnya hanya dua pilihan Jadi tidak ada pilihan bertobat atau binasa kan begitu Hari ini tidak ada pilihan Jadi kalau tidak bertobat ya pasti binasa Memang judulnya agak ngeri gitu ya Mari kita lihat dalam Lukas Pasal 3 Ayat 7-9 dikatakan begini Hai kamu keturunan ular beludak Siapakah yang akan mengatakan kepada kamu Melarikan diri dari murka yang akan datang Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan Dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah Bapak kami Karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini Kapak sudah tersedia pada akar pohon Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Dan ditebang dan dibuang ke dalam api Pintas kita membaca teks ini sebenarnya sangat keras ya Karena keras ayat ini dan ini perkataan Yesus langsung Maka judulnya sebut bertobat atau binasa Sekarang kita melihat dulu arti kata bertobat ya Bertobat dalam teks Yunani itu metanoia Sebenarnya masih banyak Ada beberapa kata yang lain yang bisa juga diartikan bertobat Seperti metamorpo ya Dari kata metamorposis Kalau metamorposis itu kan Ulat menjadi kepompong Kepompong menjadi kupu-kupu Kalau ulat itu kan menakutkan Tapi kalau sudah kepompong itu menjijikan Tapi kalau sudah kupu-kupu itu mengemaskan Ibu-ibu waktu masih remaja dulu Aku rasa senang dengan kupu-kupu ya Tapi kalau dengan ulat Aduh pasti takut ya kan Iya betul Kalau ada ulat Gak pernah orang PA bilang Aduh imut-imut ulatnya Gak gitu kan Langsung aduh merinding bulu kuduk Kira-kira begitu ya Tapi kalau sudah kupu-kupu Ih ditaruh tangannya Diterbang-terbangin Nah disitu Tapi malam hari ini yang saya bahas tentang Arti bertobat dalam konteks metanoia Metanoia ini dapat diartikan Berubah sikap Berpaling dari dosa Dan kembali kepada hal-hal Yang menyenangkan hati Tuhan Jadi sebenarnya metanoia itu berarti Berbalik arah ya Dan pertobatan ini Senantiasa berkaitan dengan Penghapusan dosa Pengampunan dosa Artinya tidak ada penghapusan dosa Tanpa pertobatan Jadi pertobatan dengan pengampunan dosa itu Adalah satu kesatuan Jadi kita bisa bayangkan itu seperti Kalau di senam itu kan Balik kanan gerak Ya bertobat itu seperti itu Berbalik 180 derajat dari Hidup yang lama Hidup yang lama itu kan udah pasti kita tahu ya Yang buruk Yang melukai Yang gak menyenangkan hati kita Menyenangkan hati orang Dan lain-lainnya itu ya Baru pertobatan tidak pernah terjadi sebagian Tetapi harus total Sebab pertobat berarti berbalik Meninggalkan cara hidup yang lama Yang berpusat kepada dosa Dan berpusat pada diri sendiri Dan kemudian hidup kita berpusat kepada Tuhan Ini yang disebut dengan bertobat Jadi pertobatan itu tidak pernah Terjadi sebagian Tetapi harus total Jadi pertobatan itu tidak boleh Dosa ini aku pertahankan deh Dosa yang ini aja aku lepas Nah itu namanya gak bertobat Tapi pertobatan yang dimaksud itu berarti total Artinya kita harus berbalik Atau meninggalkan cara hidup yang lama Cara hidup yang lama yang dimaksud Disini kan berpusat pada dosa Keinginan daging Keinginan matang Keangkuhan hidup Berpusat pada diri sendiri Berbalik dari berpusat kepada diri sendiri Dan kemudian berpusat kepada Tuhan Ini bisa kita lihat seperti di dalam Matius pasal 3 ya Matius pasal 3 ya 2 dikatakan disini Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika berkata Ada suara berseru-seru Di padang gurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan baginya Jadi pertobatan itu berarti Ini harus ada benar-benar sebuah tempat Yang terutama di dalam hidup kita Kita berikan kepada Tuhan Tidak ada hal-hal yang berpusat lagi kepada diri kita Tetapi kepada Tuhan Itu yang mau disampaikan Kemudian juga bahwa Pertobatan ini tidak hanya tentang emosi semata Ada orang bertobat secara emosional Menggebu-gebu Tetapi lekas padam Nah ini bukan pertobatan seperti ini Tapi pertobatan itu Meliputi perubahan cara berpikir Dan perilaku yang secara sukarela Tunduk, taat, setia Membuka hati Serta menyerahkan seluruh hidupnya Dikuasai dan dipimpin oleh Kristus dan kebenarannya Nah disini ya Jadi pertobatan itu tidak hanya emosional Ada orang Begitu dia bertobat Dia emosional Suka melayani lain sebagainya Dan seterusnya Tapi hanya disitu Tetapi harus sampai meliputi Cara berpikirnya berubah Cara perilakunya berubah Dan perubahan itu terjadi Karena memang Kesukaan Dia suka untuk mengubah dirinya Karena kebenaran Tuhan yang berkuasa Dia suka menundukkan dirinya Dia suka untuk taat Dia suka untuk setia Dan hatinya dibuka Semakin hari Semakin lepar Semakin hari Semakin dikuasai Dipimpin Dan dikandalkan oleh Tuhan Nah itu Jadi dikuasai dan dipimpin oleh Kristus dan kebenarannya Ini yang bertobat Makanya kalau ada orang Dia bertobat Tetapi Hanya emosional Atau tidak mengalami Perubahan hidup yang Secara menyeluruh Maka pertobatan itu Harus diperbaharui lagi Harus dipertegas Di situ ya Seorang yang bertobat itu Terlihat jelas dari Buah-buah kehidupan Yang dihasilkannya Tiap-tiap hari Jadi Orang yang bertobat itu Bukan di kata-katanya ya Tetapi Akan Melahirkan Buah-buah Buah-buah kehidupan Yang dimaksud di sini Itu berbicara Buah-buah roh Atau berbicara Tentang karakter Sebenarnya kan ada Buah-buah kehidupan itu Termasuk karunia juga ada Tetapi Karunia-karunia itu Sedikit berbeda Dengan namanya Buah-buah roh Karunia-karunia Tidak ukuran Kedewasaan Tetapi Buah roh Itu adalah Ukuran kedewasaan Di situ Karena Kalau berbicara karunia Mungkin nanti Kapan-kapan kita bahas itu Karunia itu kan Pemberian Tuhan Yang diberikan Secara khusus seseorang Tetapi Berbicara Buah-buah roh karakter Itu Harus dimiliki oleh Semua orang Kalau karunia-karunia roh Semua orang Tidak harus Sama Bisa berbeda-beda Ada orang karunianya Mengajar Ada orang karunianya Doa siapaan Ada karunianya Orang untuk Kesembuhan Ada karunia Untuk menjadi Seorang pemberita kebenaran Benuh buat Tetapi Tidak semua orang Harus memiliki Karunia-karunia ini Bisa Hanya satu orang Dimiliki Hanya satu atau dua Tetapi Berbicara Buah roh Karakter Berbicara Tentang perilaku hidup Ini wajib Untuk semua orang Miliki Kasih suka cita Dan semuanya Siapapun Jadi seorang Yang bertobat itu Terlihat jelas Dari Buah-buah Kehidupan Kehidupan Yang dihasilkannya Tiap-tiap hari Baik Baik itu Tentang perkataan Sikap Dan perbuatan Sehari-hari Di rumah Di lingkungan kerja Dalam pelayanan Di gereja Dan juga pelayanan Di tengah masyarakat Hal inilah Yang disebut Dengan Buah-buah roh Sebagai buah kehidupan Jadi Saya Kalau bersaksi Tentang ayah saya Ayah saya dulu Seorang yang suka Judi Bisa tiga hari Pergi ke kampung orang Dia main judi Tetapi Setelah dia Berjumpa dengan Yesus Dan dia bertobat Maka sama sekali Judi itu Tidak disentuh Ayah saya termasuk Orang yang emosional Boleh dikatakan Keras Bahkan Cenderung kekasar Tetapi setelah Dia mengalami Perjumpaan dengan Yesus Maka Sifat-sifat itu Tidak ada pada dirinya Bahkan Ketika dia melihat Orang marah Dia menjadi takut Bahkan ketika Dia mendengar Suara yang keras Dia menjadi Tidak sejahtera Artinya disini Bahwa Sebuah pertobatan itu Dinyatakan Di dalam Sikap hidup Yang semakin Memuncak Kepada kebenaran Tiap-tiap hari Nah ini Ini arti Bertobat sebenarnya Dari kata Metanoia ya Kalau kita berbicara Di dalam Alkitab Ada beberapa Kisah Alkitab Tentang pertobatan Saya mulai Dari seorang Matius Pemungun Cukai Matius 9 Ayat 8-13 Matius ini Seorang yang Memusatkan dirinya Dengan uang Dan pekerjaan Kita tahu ya Matius ini kan Pemungun Cukai itu Banyak uangnya Bahkan dia Dekat dengan Para pejabat-pejabat Bahkan waktu itu Penguasa disana Adalah Roma Memberikan Otoritas Kepada Matius ini Untuk menjadi Perwakilannya Dalam memungut pajak Dan biasanya Mereka memungut pajak itu Dengan Apa Di markab Artunya pajaknya 10 ribu Dibuat jadi 20 ribu Dan lain sebagainya Tetapi saat Dia berjumpa Dengan Yesus Dia mengalami Pertobatan Dan dia Menyerahkan hidupnya Sepenuhnya Untuk Melayani Yesus Kalau kita Belajar Di dalam Sejarah Matius ini Mati di Eutopia Mati secara Martir Karena Memberitakan Yesus Kita tahu Dari seorang Yang mapan Secara Ekonomi Mapan Secara Pergaulan Karena Kelas atas Elit Tetapi Begitu Dia berjumpa Dengan Yesus Bagi dia Pekerjaannya Sangat Menguntungkan Secara Finansial Tapi Karena dia Tahu Itu salah Maka dia Memutuskan Untuk Meninggalkan Dan bahkan Dia menyerahkan Hidupnya Seutuhnya Kepada Yesus Kemudian Kita melihat Pertobatan Paulus Pertobatan Paulus Ini dari Seorang Penganiaya Menjadi Seorang Yang mengabdikan Hidupnya Dan Matinya Untuk Memuliakan Yesus Dan Melayani Gerejanya Bahkan Kalau kita Melihat Di dalam Alkitab Tulisan Paulus Itu sekitar Lebih dari Hampir Setengah Perjanjian Baru Itu tulisan Paulus Bahkan Paulus Ini yang Paling Banyak Mengadakan Perjalanan Keliling Untuk Memberitakan Injil Paling Banyak Mendirikan Jemaah Tuhan Jadi Pertobatan Pertobatan Yang Dikehendaki Tuhan Kita harus Melihat Bagaimana Seorang Paulus Paulus Ini Murid Terpintar Dari Guru Terpintar Dari Sekolah Terbaik Itulah Paulus Jadi Ketika Dia Lulus Ini Murid Terbaik Dari Guru Terbaik Dari Sekolah Terbaik Dan Dia Diakui Pada Waktu Itu Di Israel Sebagai Salah Satu Tokoh Agama Tetapi Karena Dia Bertobat Maka Semua Popularitas Semua Yang Dimiliki Dia Itu Ditinggalkan Bahkan Kalau Kita Membaca Tentang Rasul Paulus Mengatakan Apa Yang dahulu Kuanggap Itu Untung Kuanggap Itu Kemudiaan Tetapi Setelah Aku Mengenal Kristus Itu Kuanggap Sampah Kalau Dicek Dalam Bahasa Yunani Kata Sampah Itu Halus Tetapi Dia Anggap Itu Seperti Kita Kalau Bangun Pagi Sakit Perut Kita Masuk Ke Kamar Mandi Sebenarnya Kalau Di Dalam Bahasa Asli Yang Dimaksud Oleh Paulus Kocoran Itu Pertubatan Paulus Maka Paulus Ini Martir Demi Injil Baru Kita Melihat Contoh Orang Yang Bertubat Di Dalam Alkitab Itu Tentang Sakeus Pemungun Cukai Lukas 19 Ay 1 Sampai 10 Sakeus Ini Seorang Kepala Pemungun Cukai Yang Sangat Kaya Saat Mengalami Perjumpaan Dengan Yesus Dan Dia Bertobat Maka Ia Berubah Menjadi Orang Yang Darmawan Dan Penuh Kasih Kepada Semua Orang Kita Tahu Sakeus Ini Ceritanya Bagaimana Dia Menjadi Orang Yang Darmawan Seorang Pemeras Seorang Yang Pelit Dengan Sesamanya Tetapi Sekarang Menjadi Orang Yang Darmawan Penuh Kasih Kepada Semua Orang Jadi Pertubatan Itu Bukan Kata-kata Tetapi Pertubatan Itu Berbicara Tentang Hidup Yang Diubahkan Yang Berikut Kita Melihat Anak Yang Hilang Dalam 11 Sampai 32 Kata Anak Itu Kepadanya Bapak Aku Telah Berdosa Terhadap Surga Dan Terhadap Bapak Aku Tidak Layak Lagi Disebut Anak Bapak Kita Tahu Cerita Ini Bagaimana Seorang Anak Ini Ketika Dia Pergi Dia Ingin Membangun Sebuah Kejayaan Menurut Dia Sampai Dia Meminta Harta Warisannya Tetapi Dalam Perjalanannya Dia Akhirnya Jatuh Dalam Dosa Kacobalo Hidupnya Dan Ketika Dia Bertobat Maka Dia Berkata Bapak Aku Telah Berdosa Artinya Pertobatan Itu Berbicara Tentang Menyadari Keadaan Yang Sudah Jauh Dari Tuhan Dan Lekas Berbalik Kepada Jalan Dan Tujuan Tuhan Dan Mengakuinya Menyelesaikannya Dan Itu Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Hilang Kemudian Kita Tahu Juga Tentang Maria Magdalena Bagaimana Dia Lepas Dari Kuasa Kegelapan Maka Ia Setia Melayani Yesus Bahkan Ia Setia Mengikut Yesus Seumur Hidupnya Bahkan Maria Magdalena Ini Menjadi Wanita Atau Orang Yang Pertama Kali Memberitakan Kebangkitan Yesus Perhatikan Dari Seorang Yang Lepas Dari Kuasa Kegelapan Dan Selama Hidupnya Dia Melayani Yesus Dia Mengikuti Yesus Dengan Setia Dan Ketika Yesus Bangkit Berita Kebangkitan Yesus Justru Pertama Kali Disaksikan Oleh Perempuan Yang Bernama Maria Magdalena Jadi Kehidupan Yang Bertobat Ini Adalah Lima Gambaran Yang Saya Sebutkan Di Sini Sebenarnya Masih Banyak Contoh Contoh Orang Yang Bertobat Tetapi Lima Contoh Orang Yang Bertobat Ini Sudah Bisa Menjadi Sebuah Gambaran Utuh Yang Bisa Kita Pahami Tentang Bertobat Jadi Bertobat Itu Ini Berbicara Tentang Perubahan Karakter Perubahan Prinsip Perubahan Cara Pandang Perubahan Pengenalan Yang Benar Kepada Tuhan Jadi Pertobatan Itu Bukan Emosi Bukan Hanya Semangat Tetapi Harus Kepada Realita Hidup Yang Berubah Disitu Oke Saya Lanjutkan Dulu Nanti Kita Diskusi Di Dalam Teks Yang Kita Baca Tadi Ada Tiga Gambaran Akibat Bagi Yang Tidak Mau Bertobat Jadi Kalau Orang Tidak Bertobat Itu Digambarkan Disitu Orang Yang Tidak Mau Bertobat Disamakan Dengan Ular Beludak Itu Tadi Ya Di Dalam Ayat Yang Kita Baca Tadi Ular Beludak Adalah Ular Yang Banyak Terdapat Di Padang Gurun Dan Ular Ini Sekalipun Kecil Tetapi Sangat Berbahaya Karena Sangat Berbisa Dan Sering Kelihatan Seperti Ranting Yang Mati Tetapi Menggigit Pada Saat Dipegang Kisah Rasul 28 Ayat 3 Ketika Paulus Itu Digigit Oleh Ular Ketika Dia Terdampar Itu Ya Jadi Ini Dia Ular Beludak Itu Kelihatan Seperti Ranting Tapi Kalau Dipegang Menggigit Dan Mematikan Ada Juga Yang Mengatakan Bahwa Ular Beludak Alalah Sejenis Ular Berbisa Yang Terkenal Menembus Tandungan Ibunya Dengan Memakannya Ular Beludak Ini Melembangkan Kekijaman Dan Kekerasan Hati Orang Banyak Jadi Orang Yang Tidak Mau Bertobat Itu Orang Yang Mengeraskan Hati Itu Digambarkan Oleh Yesus Seperti Ular Beludak Artinya Disini Kejam Baru Hatinya Keras Seperti Ular Yang Menembus Kandungan Ibunya Bayangkan Sangat Mengerikan Orang Seperti Ini Jadi Mereka Disebut Sebagai Ular Beludak Sebab Mereka Mempunyai Racun Dosa Yang Mematikan Dalam Hidupnya Sekalipun Mereka Orang Yang Memiliki Kedudukan Dan Kekayaan Serta Dihormati Namun Tanpa Pertobatan Yang Sungguh Itu Tidak Memiliki Arti Bahkan Di Mata Yesus Orang Itu Seperti Ular Beludak Perhatikan Jadi Bagi Tuhan Pertobatan Itu Lebih Berharga Daripada Kekayaan Manusia Karena Kekayaan Apa Yang Dibiliki Manusia Tuhan Lebih Kaya Orang Nyawa Orang Kaya Itu pun Biliknya Tuhan Di Tangan Tuhan Itu Jadi Orang Memiliki Kedudukan Dan Kekayaan Baik Secara Agamawi Baik Secara Politik Atau Apapun Itu Baik Di Dalam Pemerintahan Tetapi Tanpa Hidup Yang Bertobat Yesus Menggembarkan Mereka Takubahnya Seperti Ular Belugan Berarti Dari Sini Kita Melihat Bahwa Pertobatan Itu Sesuatu Yang Mutlak Harus Terjadi Bagi Hidup Yang Diselamatkan Dan Dikatakan Orang Seperti Ini Tidak Akan Mungkin Dapat Melepaskan Diri Dari Murka Allah Yang Akan Datang Jadi Pertobatan Itu Penting Dan Ini Menjadi Dasar Nilai Dan Fundasi Kehidupan Kita Orang Kalau Tidak Bertobat Tidak Bisa Melepaskan Diri Dari Murka Allah Yang Akan Datang Yang Kedua Di Dalam Ayat Sembilan Dikatakan Orang Yang Tidak Mau Bertobat Itu Disamakan Dengan Pohon Yang Tidak Berbuah Yang Baik Atau Bisa Dikatakan Berbuah Yang Busuk Atau Buruk Orang Yang Demikian Ini Tidak Dapat Menghindar Dari Hukuman Allah Ayat 7B Dan Dikatakan Kapak Sudah Tersedia Pada Akar Pohon Pohon Yang Tidak Menghasilkan Apa-apa Ditebang Untuk Dijadikan Kayu Bakar Kalau Dijadikan Kayu Bakar Masih Mendik Tapi Kalau Dibakar Begitu Saja Tanpa Ada Kegunahan Itu Yang Sangat Mengerikan Maka Dikatakan Akan Ditebang Dan Dibuang Kedalam Api Jadi Gambaran Hidup Manusia Yang Tidak Berdosa Itu Seperti Pular Beludang Dan Juga Seperti Pohon Yang Tidak Berbuah Yang Baik Makan Pohon Yang Tidak Berbuah Yang Baik Ini Sangat Merugikan Ibaratnya Kita Tanam Pohon Sudah Kita Pupuk Sampai Besar Tidak Berbuah Berapa Lama Banyak Waktu Kita Habis Artinya Memang Sangat Memprihatinkan Kehidupan Yang Demikian Baru Di Dalam Ayat 17 Dikatakan Orang Yang Tidak Bertobat Diumpamakan Itu Dengan Debu Jerami Yang Pasti Jadi Kalau Di Israel Sana Yang Ada Gandum Dan Dembu Jerami Kalau Di Indonesia Ada Namanya Padi Dengan Padipadian Padi Dengan Padipadian Itu Ketika Tumbuh Kelihatan Sama Tapi Ketika Berbuah Baru Ketahuan Oh Rupanya Padipadian Dan Di Musim Panen Yang Pasti Padipadian Itu Akan Dibuang Dan Dibakar Jadi Dikatakan Disini Bahwa Tuhan Akan Membersihkan Tuayan Di Ladang Serta Mengumpulkan Gandum Masuk Kelumbung Tetapi Demu Cerami Akan Dipakar Di Dalam Api Yang Tidak Akan Terpadamkan Jadi Boleh Dikatakan Bahwa Di Dalam Berita Yang Disampaikan Oleh Yesus Adalah Berita Tentang Pertobatan Pertobatan Itu Artinya Apa Menerima Kristus Menjadi Tuhan Dan Juru Selamat Dalam Hidup Kita Tuhan Artinya Disitu Penguasa Jadi Kehidupan Orang Yang Digambarkan Sebagai Ular Geluda Ini Tidak Berbuah Tidak Berbuah Yang Baik Dan Sekam Dialamatkan Kepada Ahli Taurat Dan Orang Parisi Disini Mereka Dikatakan Mereka Tentu Orang Beragama Jadi Orang Beragama Belum Tentu Orang Bertobat Bahkan Konteks Ayat Ini Disampaikan Oleh Yesus Kepada Ahli Taurat Dan Orang Parisi Mereka Memiliki Hari-hari Raya Perayaan Mereka Memiliki Tradisi Yang Kuat Tetapi Tidak Memiliki Pertobatan Atau Tidak Hidup Baru Sesuai Dengan Kebenaran Tuhan Siap Apapun Jabatannya Apapun Model Pelayanannya Tapi Tanpa Pertobatan Itu Tidak Ada Arti Jadi Pertobatan Itu Bukan Status Keagamaan Ini Yang Harus Dipahami Pertobatan Itu Bukan Status Keagamaan Atau Jabatan Titik Awal Merupakan Dasar Merupakan Nilai Hidup Orang Yang Percaya Kepada Yesus Jadi Boleh Dikatakan Begini Kalau Secara Kasar Kita Ngomong Manusia Itu Cantik Tapi Tanpa Bertobat Masuk Neraka Gak Gak Guna Manusia Itu Ganteng Tanpa Bertobat Masuk Neraka Gak Gak Guna Manusia Itu Jabatannya Wow Ebat Jenius Tanpa Pertobatan Gak Ada Artinya Sebegitu Kerasnya Tuhan Mengatakan Tentang Pertobatan Ini Maka Dikatakan Oleh Yesus Itu Jadi Hasilkan Labuah Yang Sesuai Dengan Pertobatan Pertobatan Dan Dalam Hati Dan Pikiran Yang Dinyatakan Dalam Perkataan Dan Perbuatan Jadi Pertobatan Itu Ada Di Dalam Hati Dan Pikiran Kita Yang Dinyatakan Dalam Perkataan Dalam Perbuatan Kita Sehari Hari Itu Yang Harus Jadi Pertobatan Bukan Tentang Hal Lahiri Boleh Dikatakan Bahkan Keturunan Abraham Sekalipun Kalau Tidak Bertobat Tidak Artinya Keanggotaan Gereja Jabatan Gereja Keturunan Keluarga Kristen Dan Sebagainya Tidak Penting Apakah Mereka Keturunan Abraham Atau Bukan Yang Penting Adalah Kalau Mereka Tidak Sungguh Bertobat Dan Tidak Menghasilkan Buat Pertobatan Maka Dikatakan Mereka Akan Dihukum Dengan Keras Penghakiman Allah Sungguh Adil Allah Tidak Pandang Dulu Jadi Sini Tetapi Sayangnya Di hari-hari Ini Sangat Jarang Gereja Berkotbah Tentang Pertobatan Tapi Banyak Mungkin Kepada Berkat Berkat Suka Cita Damai Sejahtera Sukses Di situ Tetapi Pertobatan Yang Murni Harus Dipahami Jadi Bagaimana Seorang dapat Bertobat Yang pertama Adalah Menerima Roh Kudus Dan Penyucian Yesus Di dalam Ayat 16 Jadi Harus Menerima Roh Kudus Karena Dikatakan Di dalam Injil Yohanes Roh Kudus Itu Akan Menginsapkan Kita Akan Dosa Roh Kudus Itu Akan Menuntun Kita Jadi Pertobatan Ini Tidak Terjadi Satu Kali Bukan Tapi Pertobatan Itu Proses Yang Akan Dikerjakan Oleh Roh Kudus Dalam Hidup Kita Setiap Hari Maka Orang Yang Bertobat Itu Berarti Kualitas Karakternya Kualitas Rohaninya Akan Semakin Meningkat Tidak Ada Orang Yang Bertobat Ketika Dia Bertobat Suka Baca Kitab Lama Lama Suka Baca Kitab Itu Namanya Bukan Bertobat Tapi Namanya Bertobat Kumat Atau Tomat Ya Tobat Kumat Kumat Apik Itu Yang Kedua Kristus Yang Telah Datang Dia Yang Dapat Memperbaharui Batin Manusia Dengan Penyucian Roh Kudus Ayat 16 Roh Kudus Itu Bagaikan Api Peleburan Emas Yang Membakar Dan Menghancurkan Segala Kotoran Batin Manusia Sampai Terjadi Pemurnian Jadi Roh Kudus Itu Api Peleburan Seperti Api Peleburan Emas Dia Akan Membakar Dan Menghancurkan Segala Kotoran Batin Manusia Sampai Terjadi Pemurnian Maka Saya Katakan Orang Yang Dipenuhi Roh Kudus Tidak Semerta-merta Terbatas Hanya Kepada Karunia Berbahasa Roh Tetapi Orang Yang Dipenuhi Roh Kudus Harus Kepada Buah-buah Roh Karakter Tadi Di awal Saya Katakan Karunia Karunia Roh Itu Tidak Menjadi Patokan Kedewasaan Tetapi Kedewasaan Rohani Seseorang Ada Pada Buahnya Pada Karakternya Saya Sangat Setuju Dengan Karunia Karunia Rohani Saya Sangat Setuju Tetapi Kedewasaan Tidak Terletak Di situ Tetapi Kepada Hidup Yang Dibaharu Yang Disucikan Yang Memancarkan Karakter-karakter Kristus Yang Agung Dan Mulia Diperlu Diperhatikan Kalimat Ini Mari Kita Ingat Kalimat Berikut Ini Dikatakan Begini Orang Yang Tidak Bersedia Menerima Api Pengudusan Roh Kudus Dalam Kristus Maka Ia Akan Menerima Atau Mengalami Api Penghubuman Kekal Dari Allah Jadi Dari Sini Perlu Kita Mengingatkan Orang-orang Yang Belum Bertobat Atau Teman-teman Kita Kalau Orang Itu Tidak Bersedia Menerima Api Pengudusan Dari Roh Kudus Maka Pasti Dia Akan Menerima Api Penghukuman Dari Tuhan Makanya Saya Katakan Di Awal Bahwa Dalam Hidup Ini Ada Dua Pilihan Di Kitab Bilangannya Kepadamu Keperadabkan Pada Hari Ini Kehidupan Dan Kematian Pilihlah Kehidupan Maka Kau Akan Hidup Tetapi Kalau Kau Memilih Kematian Maka Akan Mendatangkan Malah Petaka Dan Persoalan Persoalan Lainnya Jadi Pertobatan Ini Sangat Sangat Mendasar Dalam Ajaran Imad Kristen Jadi Hanya Ada Dua Pilihan Pertobat Atau Binasa Hai Kamu Keturunan Ular Beludah Siapakah Yang Mengatakan Kepada Kamu Melarikan Diri Dari Murka Allah Yang Akan Datang Jadi Hasilkanlah Buah Yang Sesuai Dengan Pertobatan Dan Janganlah Berpikir Dalam Hatimu Abraham Adalah Bapak Kami Karena Aku Berkata Kepadamu Allah Dapat Menjadikan Anak Anak Bagi Abraham Dari Batu Batu Ini Kapan Sudah Tersedia Kepada Akar Pohon Dan Setiap Pohon Yang Tidak Mengasihkan Buah Yang Baik Akan Didebang Dan Dibuang Kedalam Api Jadi Topik Kita Malam Hari Berbicara Pertobatan Itu Berbicara Tentang Kita Menunggal Dengan Kristus Kristus Tinggal Dalam Hati Kita Kristus Menjadi Tuhan Kurios Artinya Penguasa Pemilik Menjadi Junjungan Yang Teragung Dalam Hidup Kita Sampai Disini Mungkin Dulu Untuk Bisa Kesampaikan Kita Masuk Kepada Sharing Diskusi Tadi Sudah Dijelaskan Semua Silahkan Ada Yang Mau Bertanya Saya Silahkan Silahkan Salam Pak Yang Saya Mau Tanyakan Pak Jika Seseorang Itu Dia Sudah Mengetahui Tentang Maksudnya Menerima Yesus Tapi Sampai Akhir Hidupnya Dia Tidak Bertobat Sedangkan Orang Yang Di Alkitab Dinyatakan Orang Yang Sudah Menerima Yesus Sebagai Juru Selamat Sudah Dipastikan Akan Tidak Masuk Ke Dalam Penghukuman Seperti Keneraka Karena Dosanya Sudah Dihapuskan Tapi Hidupnya Tidak Diisi Dengan Pertobatan Yang Saya Mau Tanyakan Bagaimana Nasib Orang Ini Pak Pada Akhirnya Maksudnya Apakah Dia Akan Dalam Neraka Atau Bagaimana Sedangkan Dia Sudah Di Baptis Di Matrai Sebagai Anak Kerajaan Allah Tapi Hidupnya Tidak Diisi Dengan Pertobatan Jadi Dia Mengeraskan Hatinya Untuk Menerima Maksudnya Untuk Dapat Pertobatan Itu Itu Pak Tanyaan Saya Terima kasih Tadi Mungkin Saya Sampaikan Jadi Pertobatan Itu Bukan Berbicara Jabatan Gerjawi Atau Jabatan Rohani Pertobatan Itu Bukan Berbicara Pengakuan Di Bibir Tetapi Tuhan Yang Menjadi Penguasa Dalam Hidupnya Dan Oleh Roh Tuhan Maka Akan Mengubah Dirinya Dari Dalam Boleh Saya Katakan Orang Yang Seperti Itu Dibaptis Dia Mulutnya Mengaku Percaya Yesus Tapi Kalau Hidupnya Tidak Berubah Itu Namanya Tidak Bertobat Dan Inilah Yang Disebut Dengan Oleh Tuhan Dalam Kitab PL Bangsa Ini Memuliakan Aku Dengan Bibirnya Padahal Hatinya Jauh Daripadaku Percumalah Mereka Beribadah Jadi Ibadah Tanpa Kebenaran Ibadah Tanpa Hidup Yang Diubahkan Jelas Sekali Itu Tidak Berkenan Kepada Tuhan Jadi Inilah Yang Bisa Kita Kategorikan Itu Sebagai Kristen KTB Kristen Tanpa Pertobatan Dan Dan Saya Berdasarkan Data Data Hal Kitab Yang Saya Belajari Orang Seperti Ini Tidak Layak Disebut Kristen Karena Kristen Itu Sebenarnya Sebutan Panggilan Kepada Mereka Yang Membaktikan Hidup Mereka Meneladan Yesus Menghidupi Ajaran Yesus Dan Mengarahkan Hidupnya Kepada Yesus Itu Sebenarnya Kristen Yang Perlu Kita Pikirkan Itu Adalah Apakah Orang Yang Digambarkan Ibu Tadi Itu Sudah Tepat Disebut Kristen Kalau Saya Secara Pribadi Menurut Saya Itu Belum Kristen Tetapi Dia Hanya Beragama Kristen Seperti Itu Mungkin Kalau Ada Pandangan Yang Lain Boleh Silahkan Ya Tidak Menghidupi Saja Pak Mungkin Tertau Bahwa Kekristenan Kan Memang Harus Dikaktis Dan Segala Macam Pada Saat Menjalannya Itu Kan Makanya Itu Pak Yang Pertobatan Yang Kalau Menurut Saya Itu Yang Harus Diperhatikan Adalah Pertobatan Yang Keseharian Itu Pak Kadang-kadang Kita Terjebak Jadi Semacam Kebiasaan Contoh Misalkan Contoh Pukul Anak Misalkan Pukul Anak Waktu Anak Saya Masih Kecil Kan Suruh Minum Obat Susah Kekristenan 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 Tapi Suatu saat Jadi Kebiasaan Suatu saat Itu Saya Diajar Saya Memang Bertobat Perlakuan Perlakuan Jadi Kebiasaan Kita Harus Bertobat Jadi Kebiasaan Kebiasaan Yang Tidak Baik Tapi Kalau Yang Diperadabkan Sama Ibu Aling Memang Entah Dia Tidak Dalam Bisa Jadi Tidak Dalam Lingkungan Orang Orang Percaya Bisa Jadi Itu Makanya Dia tidak Mengerti Bagaimana Dia Berjalani Pertobatan Itu Pak Bagaimana Kira-kira Ibu Nah Ya Maksud saya Seperti yang Katanya Itu Pak Jika Orang Itu Hidup Dalam Lingkungan Orang Orang Yang Maksudnya Mengalami Pertobatan Itu Bagaimana Tuh Pak Jadinya Jadi Dia Maksudnya Orang Itu Gereja Dengar Firman Tapi Firman Itu Maksudnya Berkarya Dalam Hidupnya Nah Itu Kenapa Maksudnya Itu Memang Sengaja Hatinya Dikeraskan Atau Bagaimana Oleh Tuhan Atau Bagaimana Kalau Orang Seperti itu Menurut Saya Ada Beberapa Hal Yang Ini Studi Kasus Jadi Kalau Kita Berbicara Tentang Firaun Firaun Mendengar Suara Tuhan Yang Disampaikan Oleh Musa Melihat Mujizat Yang Dikerjakan Oleh Musa Tetapi Kalau Kita Baca Di Dalam Kitab Keluaran Dikatakan Musa Mengeraskan Hatinya Awal-awalnya Sebut Musa Mengeraskan Hati Tidak Mengizinkan Israel Untuk Pergi Mempersembahkan Korban Beribadah Kepada Alam Mereka Tetapi Kemudian Kemudian Di hari-hari Berikutnya Dalam Peristi Berikutnya Mengeraskan Hati Viraun Jadi Ada Orang Yang Mengeraskan Hati Karena Mengeraskan Hati Tuhan Keraskan Artinya Tuhan Menghukum Viraun Sehingga Melalui Penghukuman Itu Tuhan Menyatakan Kuasanya Untuk Disaksikan Dialami Oleh Bang Israel Makanya Dikatakan Di dalam Kitab Diberani Dan Juga Dikatakan Di Wahib Dikatakan Pada Hari Ini Jika Engkau Mendengarkan Suaranya Janganlah Keraskan Hatimu Dalam Kitab Ibrani Cukup Berulang Baru Dikatakan Dalam Kitab Wahyu Barang Siapa Mendengar Perkataan Ini Baru Dikatakan Lagi Wahyu Tiga Lihat Aku Berdiri Di Muka Pintu Dan Mengetoh Barang Siapa Memukakan Pintu Aku Akan Masuk Mendapatkannya Dan Aku Akan Makan Bersama Sama Dengan Dia Jadi Orang Orang Yang Seperti Itu Bisa Saja Dia Mengeraskan Hatinya Kemudian Tuhan Mengeraskan Hatinya Tadi Di Dalam Materia Yang Sampaikan Ini Kan Tengguran Yesus Kepada Ahli Taurat Dan Orang Parisi Ahli Taurat Dan Orang Parisi Itu Hidupnya Ada Belajar Untuk Kitab Suci Tapi Apa Yang Yesus Katakan Sama Mereka Hai Engkau Ketuluran Ular Beluda Katanya Bahkan Di Dalam Baru Raya Yesus Mengatakan Celakalah Engkau Hal Taurat Orang Parisi Engkau Seperti Kuburan Berlumur Putih Di Luar Engkau Warna Putih Di Dalam Kau Tulang Belulang Engkau Seperti Apa Itu Seperti Digambarkan Yesus Seperti Itulah Jadi Menurut Saya Kalau Kasusnya Orang Seperti Itu Yaitu Belum Orang Yang Bertobat Dan Keselamatannya Itu Dipertanyakan Saya Katakan Kalau Tidak Bertobat Tidak Selamat Karena Berbicara Pertobatan Itu Kan Bukan Berbicara Pengakuan Di Bibir Karena Pertobatan Itu Berbicara Tentang Kristus Menjadi Penguasa Prokudus Memimpin Hidup Untuk Hidup Di Dalam Pembaharuan Tiap Tiap Hari Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Konteks Itu Ya Makasih Pak Untuk Penjelasannya Ya Terima Kasih Sama-sama Ada lagi Mungkin Ya Silahkan Bu Menarik Sekali Tadi Tentang Kalimat Orang Bertobat Yang Tidak Baca Kitab Ini Yang Banyak Sekali Kita Lihat Di Gajah Gereja Atau Teman-teman Sering Kita Ngobrol Kadang Ngobrol Tentang Kirman Tuhan Kering Kirman Tuhan Misalnya Hari Minggu Pastur Khotbah Ini Terus Besoknya Kita Sering Kirman Tuhan Kadang-kala Teman-teman Banyak Yang Yang Gak Ingat Gitu Dan Selakanya Lagi Banyak Teman-teman Yang Gak Punya Alkitab Walaupun Dia Orang Kristen Ini Benar-benar Menyedihkan Sekali Bagaimana Pak Itu Memang Termasuk Dia Belum Bertobat Juga Kalau Saya Melihat Gini Bu Ya Bagi Yang Saya Pahami Orang Yang Bertobat Itu Pasti Cintakan Firman Tuhan Disitu Pasti Cintakan Firman Karena Firman Itu Menjadi Makanan Rohani Itu Pasti Makanan Rohani Jadi Makanya Saya Bilang Gini Jadi Pertobatan Itu Semakin Mencintai Tuhan Dan Semakin Menyatakan Cintanya Itu Kepada Sesama Jadi Pertobatan Itu Relasi Dengan Tuhan Yang Harus Dijudatakan Jadi Pertobatan Itu Tidak Pernah Sebelah Disitu Ya Jadi Pertobatan Itu Kan Vertikal Dan Horizontal Relasi Dengan Tuhan Relasi Dengan Sesama Itu Harus Menjadi Kesatuan Itu Yang Sebut Pertobatan Dan Itulah Yang Disampaikan Pajaran Alkitab Kepada Kita Memang Di Hari-hari Ini Sangat Banyak Orang Tidak Suka Baca Alkitab Tapi Saya Selalu Menyarankan Untuk Kita Yang Sudah Mengerti Kebenaran Harus Melakukan Dan Disini Peran Daripada Pendeta Juga Kalau Saya Secara Pribadi Walaupun Sekarang Jaman Teknologi Saya Masih Lebih Suka Bawa Alkitab Ke Gereja Untuk Saya Baca Daripada Memakai Handphone Disitu Itu Mungkin Ya Itu Saya Berbeda Tapi Ada Orang Lebih Suka Handphone Silahkan Yang Penting Digunakan Dan Dibaca Setiap Hari Karena Saya Sangat Bagi Sangat Penting Atau Kalau Tidak Bisa Pagi Malam Jadi Itu Intinya Disitu Orang Yang Bertobat Pasti Cintakan Firman Kan Dikatakan Itu Seperti Masmur Pasal Satu Yang Kesukaannya Merenungkan Taurat Tuhan Siang Dan Malam Dikatakannya Tetapi Yang Kesukannya Taurat Tuhan Dan Merenungkan Taurat Itu Siang Dan Malam Tidak Berdiri Di Jalan Orang Berdosa Dan Tidak Duduk Dalam Kumpulan Bencomo Kita Mungkin Perlu Merenungkan Sebuah Pernyataan Seorang Raja Daud Lebih Baik Satu Hari Di Pelataran Mumpul Daripada Seribu Hari Di Tempat Lain Kita Tau Daud Bisa Mencari Tempat Yang Paling Enak Untuk Dia Boleh Menikmati Alam Semesta Karena Dia Kaya Dia Bisa Saja Membuat Tempat Duduknya Dari Mas Dan Sebagainya Karena Dia Raja Tetapi Dia Berkata Lebih Baik Satu Hari Di Pelataran Tuhan Daripada Seribu Hari Di Tempat Lain Artinya Habar Disini Kita Harus Menyatakan Bahwa Hubungan Yang Dekat Relasi Dengan Tuhan Bersebut Melalui Firman Itu Adalah Nilai Tertinggi Dalam Hidup Kita Itu Intinya Jadi Kalau Ada Orang Yang Melalaikan Membaca Kitab Setiap Hari Yang Melalaikan Bersebut Tuhan Yang Pertama Saya Katakan Sangat Rugi Dan Kalau Itu Terus Berlangsung Berarti Pertubatannya Menurut saya Dipertanyakan Seperti itu Aja Ya Pak Terima kasih Pak Ya Sama Sama Ada Lagi Mungkin Yang Bisa Kita Sharing Tentang Materi Kita Hari Ini Baik Ibu Silahkan Ibu Pak Eben Kan Kebanyakan Orang Yang Percaya Itu Bertobat Lalu Karena Dia Tahu Dia Dia Maksudnya Dia Udah Bertobat Lalu Dia Berbuat Dosa Terus Dia Selalu Berbuat Dosa Kesininya Apakah Kita harus Selalu Bilang Kamu Bertobat Apakah Kita Harus Seperti Itu Sedangkan Bertobat Itu Kan Tadi Pak Bapak Jelaskan Kita Harus Bertobat Istilahnya Seperti Tidak Disuruh Dengan Kesadaran Diri Sendiri Tapi Ada Orang Maaf Bapak Bapak Kebanyakan Dengan Kejadiannya Dengan Bapak Bapak Kalau Ibu Ibu Berapa Persen Kalau Bapak Ibu Ibu Bapak 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 Sekolah Seperti Itu Gimana Pak Banyak Orang Percaya Bertobat Begini Kita Harus Lihat Juga Karena Ini Situ Di Kasus Harusnya Kita Memahami Dulu Kehidupan Orang Yang Memiliki Hidup Seperti Itu Kita Lihat Dulu Karena Di Satu Sisi Juga Ketika Seorang Bertobat Kan Keinginan Dagingnya Juga Masih Ada Keinginan Berusah Ada Yang Perlu Diperhatikan Di Sini Adalah Sejauh Mana Kesadaran Seseorang Untuk Terus Rela Memberikan Dirinya Dibaharui Oleh Tuhan Dia Juga Harus Mampu Memandang Tengguran Dari Orang Lain Itu Sebagai Suara Tuhan Untuk Menyadarkannya Itu Yang Paling Penting Ya Karena Kalau Orangnya Seperti Itu Bagaimana Kita Membahasnya Karena Orangnya Studi Kasus Agak Susah Kita Harus Bertanya Dulu Si Cuman Sebenarnya Pengenalannya Kepada Tuhan Di Situ Karena Dalam Dunia Pelayanan Ini Juga Ada Banyak Hal-hal Yang Unik Contoh Ya Saya Pernah Mengadakan Pembinaan Majlis Dulu Aku Di Medan Dulu Ya Tapi Saya Tanya Begini Apakah Ada Allah Kalian Di Dompet Guilang Ya Mereka Ngomong Semua Mereka Punya Allah Di Dompet Tahu Artinya Ya Apa Allah Di Dompet Allah Di Dompet Allah Di Dompet Itu Cimat 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 Nah Ini Yang Mau Tanyakan Jadi Saya Katakan Itu Gak Bertobat Sampai Waktu Guilang Biar Bapak Ibu Menjadi Majlis Atau Ketua Majlis Di Gereja Tapi Kalau Ada Allah Di Dompet Dipastikan Tidak Masuk Surga Saya Bila Kaget Mereka Saya Ngomong Begitu Pak Jadi Waktu Itu Saya Tegas Jadi Hal Seperti Ini Banyak Saya Temukan Dalam Pelayanan Jadi Kalau Dikatakan Ibu Tadi Orang Bertobat Itu Makanya Saya Lihat Gini Pertobatan Itu Bukan Kata Kata Semata Tetapi Pertobatan Itu Berbicara Paranigma Konsep Berpikirnya Tentang Tuhan Dan Tentang Biminya Tentang Dunia Ini Diubahkan Dan Itu Yang Ada Pada Orang Paulus Kan Paradigma Yang Berbeda Seperti Matius Seperti Maria Magdalena Itulah Yang Bertobat Jadi Kalau Ada Di Luar Yang Ideal Ini Berarti Orang Itu Harus Memperbaharui Pertobatannya Itu Yang Harus Semakin Bertobat Tetapi Kalau Ditanya Apakah Orang Seperti Itu Masuk Surga Atau Tidak Artinya Dia Sudah Percaya Yesus Tuhannya Dursul Selamat Tidak Ada Allah Di Dompet Saya Meragukan Itu Kalau Dia Mati Tanpa Mengakui Dosannya Masuk Ngeraka Tapi Kalau Di Ujung Hidupnya Dia Katakan Tuhan Masih Ada Allah Satu Dagi Di Dompet Ini Keguang Masih Tertolong Dia Tetapi Berbicara Lebih Kepada Pahala Karena Pahala Kan Disiapkan Ada Mahkota Kemulian Mungkin Mereka Gak Ada Mahkotanya Kira 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 Sih Jauh Itu Kalau Mungkin Ingin Di Bertajam Atau Menambahkan Sangat Bagus Supaya Kita Sali Memberikan Informasi Memberikan Apa Disini Kebenaran Kebenaran Yang Membangun Kita Bersama Ya Saya Tambahin Aja Pak Erben Saya Juga Ada Memberikan Pengajaran Untuk Majelis Memang betul Kalau Pakai Itu Apa Pakai Jimat Jimat Itu Ya Pasti Enggak Inilah Mesti Dibuang Bertobat Dulu Disitu Tapi Biasanya Itu Kebanyakan Pak Mereka Itu Sulit Membedakan Diktator Artinya Itu Menguasainya Itu Dari Seorang Ayah Atau Dari Seorang Bapak Majelis Mungkin Karena Dia Terlalu Diktator Sehingga Si Istri Itu Tidak Bertobat Bertobat Begitu Katanya Majelis Sistim Diktator Itu Mungkin Disitu Pak Erben Jadi Kalau Saya Dira Mungkin Betul Perubahan Paradigma Bagaimana Kita Tahu Mana Yang Lebih Penting Mana Yang Mesti Kita Kita Kerjakan Dulu Tetapi Kan Jadi Bias Setelah Mengatakan Seorang Istri Suami Saya Diktator Jadi Mesti Bertobat Saya Pikir Enggak Juga Mungkin Yang Ditinggalkan Adalah Bagi Dia Bagaimana Dia Mengenali Kristus Itu Apakah Tuhan Dia Mengambil Alih Semua Bukankah Dalam Suami Istri Berlaku Namanya Fungsi Fungsi Sebagai Bapak Dan Fungsi Sebagai Ibu Jadi Berkomunikasi Dulu Jadi Bangunan Terus Komunikasi Supaya Terjadi Pengaturan Yang Baik Di Dalam Sebuah Keluarga Belum Tentu Itu Sebuah Sebuah Pertobatan Belum Tentu Juga Tetapi Sebuah Menjadikan Karakter Tadi Pak Erben Bilang Seperti Itu Jadi Kalau Saya Bila Pertobatan Tidak Setajam Itu Mungkin Hanya Butuh Komunikasi Untuk Tidak Mengambil Fungsi Dari Seorang Istri Gitu Pak Terima Kasih Mas Sukanya Tapi Kalau Berbicara Keluarga Suami Istri Saya Lebih Suka Begini Karena Suami Istri Laki Laki Yang Tak Sempurna Dipersatukan Dengan Wanita Yang Tak Sempurna Betul Ya Betul Betul Yang sudah menikah Sudah tahu Jadi Laki-laki Yang tak Sempurna Dengan Wanita Tak Sempurna Dipersatukan Yang tak Sempurna Bersatu Dengan Yang tak Sempurna Kira-kira Apa? Semakin Sempurna Yang tak Sempurna Itu kan Begitu Jadi Bagaimana Seorang Suami Melihat Istri Yang tak Sempurna Bagaimana Seorang Istri Melihat Suami Yang tak Sempurna Resetnya Ini Saya terima Dulu Waktu Saya Konseling Dengan Seorang Ibu Ketika Waktu Saya Menikah Kuncinya Dikatakan Dia Begini Dan Saya Yakin Sangat Tepat Lihatlah Kristus Di dalam Diri Suamimu Dan Lihatlah juga Kristus Di dalam Diri Istrimu Dan Istri Tampilkanlah Kristus Dalam Dirimu Terhadap Suamimu Demikian Juga Suami Tampilkanlah Kristus Dalam Dirimu Terhadap Suamimu Ini Yang Gidea Kalau Suami Menuntut Istri Berubah Itu Bisa Menjadi Pertengkaran Tetapi Kalau Suami Menuntut Dirinya Untuk Menyatakan Kristus Dalam Dirinya Kepada Istrinya Dan Istrinya Juga Demikian Sebalinya Maka Akan Indah Keluarga Itu Setuju Kira-kira Yang Sudah Menikah Ini Setuju Itu Intinya Intinya Yang Saya Temukan Kalau Di Dalam Keluarga Jadi Kita Jangan Banyak Menuntut Untuk Perubahan Orang Lain Terhadap Kita Tetapi Kita Cukup Untuk Menuntut Diri Kita Menyatakan Kristus Kemudian Kristus Dari Orang Lain Yang Saya Sampaikan Ini Kalimahnya Mudah Sangat Bagus Praktiknya Ini Yang Harus Kita Perjuangkan Praktiknya Nah Seperti Itu Kalau Berkaitan Dengan Keluarga Saya Mengamatinya Seperti Itu Perjuang Kita Harus Bergumul Minta Terus Tuhan Membeli Kekuatan Bahwa Kita Harus Sampai Kepada Sebuah Kalimat Yang Mengatakan Ada Pun Hidupku Ini Bukannya Aku Lagi Melainkan Kristus Yang Hidup Di Dalam Aku Ini Perjuangan Ini Perjuangan Betul Kalau Kita Sudah Sampai Kepada Titik Itu Kitalah Orang Yang Paling Bahagia Di Dunia Ini Iya Oke Sejauh Itu Dulu Yang Bisa Mungkin Kalau Ada Mau Sering Lagi Tadi Berkaitan Dengan Ji Maat Iya Karena Gini Barusan Ini Yang Tadi Tak Suruh Masuk Itu Tadi Siang Itu Cerita Cerita Dia bilang Apa Namanya Mbak Aku Mau Tanya Gitu Kan Iya Kalau Orang Kristen Dari Lahir Lalu Besarnya Dia Memiliki Cimat Terus Punya Suami Sama-sama Punya Cimat Terus Mereka Dagang Lalu Apa Namanya Nambahin Lagi Cimat Untuk Penglaris Lalu Punya Anak Cerai Terus Nikah Lagi Punya Anak Lagi Sampai Berapa Terus Terus Abis Itu Belum Lama Ini Orang Itu Mau Udah Tua Kan Itu Belum Dicabut Apa Apanya Terus Abis Itu Didoakan Sama Pendeta Semuanya Katanya Ilang Semuanya Itunya Terus Abis Itu Kelakuannya Masih Gitu Aja Mbak Gimana Itu Dia Sebenarnya Sudah Bertobat Belum Kalau 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 Saya Mengatakan Itu Gini Ya Orang Yang Bertobat Itu Pasti Akan Data Dari Kehidupan Ya Kalau Pendeta Mendoakan Dia Jimatnya Lepas Tapi Karakter Jinnya Masih Ada Itu Namanya Belum Lepas Itu Bisa Bisa Saja Itu Kamu Plase Jadi Manifestasi Jimat Itu Berubah Menjadi Sesuatu Yang Lain Jadi Hal Seperti Itu Perlu Memang Kebekahan Rohani Dari Orang Yang Membimbing Nya Jadi Tidak Boleh Buas Hanya Dengan Didoakan Dikatakan Lepas Jimatnya Lepasnya Bagaimana Juga Harus Dilihat Juga Memang Pernikahan Yang Dibangun Di Atas Dasar Yang Salah Akan Bermasalah Pengalaman Saya Dulu Waktu Saya Pernah Menengani Dulu Penayanan Conseling Saya Melihat Beberapa Keluarga Yang Pernah Saya Tangani Tanganinya Gini Saya Hanya Konseling Diskusi Karena Saya Tidak Memperkati Saya Bukan Pendeta Tapi Saya Cukup Sering Menemukan Keluarga Seperti Itu Kalau Keluarga Itu Banyak Cekcoknya Biasanya Saya Tanya Dulu Bagaimana Dulu Sebelum Menikah Ada Beberapa Hal Yang Kadang Terjadi Sebelum Menikah Itu Yang Pertama Bisa Menikah Karena Kuasa Kegelapan Yang Kedua Bisa Menikah Karena Pergaulan Yang Salah Dua Faktor Ini Sangat Mempengaruhi Keninggangan Keluarga Jadi Kalau Seperti Keluarga Yang Tadi Itu Itu Bukan Hanya Melepaskan Jimat Ada Banyak Hal Yang Harus Diselesaikan Jadi Masalah Keluarga Ini Kompleks Itu Ribet Tapi Harus Ditemukan Akarnya Jadi Bukan Hanya Pelepasan Tentang Kuasa Kegelapannya Saja Dan Yang Melepaskan Itu Sebenarnya Bukan Dua Pendeta Itu Tapi Imannya Kalau Dia Tidak Beriman Kepada Tuhan Itu Tidak Lepas Hanya Rubah Muka Saja Iya Rubah Muka Jadi Dia Kamuplase Disitu Buktinya Tidak Bertobat Kalau Dia Sudah Bertobat Benar Itu Pasti Akan Berbeda 180 Derajat Dari Hidup Yang Disitu Terus Habis itu Aku Jawab Gini Itu Kan Yang Menyuruh Melepaskan Siapa Anak Anaknya Dari Dirinya Sendiri Tidak Tidak Itu Bukan Pelepasan Itu Dipaksa Itu Bukan Pelepasan Itu Dipaksa Walaupun Itu Jimat Itu Keluar Semua Tetapi Rohnya Itu Masih Ada Di Dalam Dirinya Saya Bila Kayak Gitu Lalu Untuk Di Alkitab Ada Di Dalam 10 Hukum Taurat Jangan Ada Alah Lain Saya Bilang Seperti Itu So Untuk Hal Ini Dia Kristen Kalau Kamu Tanya Dia Selamat Ata Tidak Ya Di Dalam Hukum Taurat Sudah Kelihatan Jangan Ada Alah Lain Disitu Dia Di Dalam Dirinya Ada Alah Lain Bayangin Saya Bilang Coba Dari Kamu Sendiri Pasti Bisa Memnilai Hal Itu Ngeri Ngeri Tugasmu Kamu Sebagai Majelis Disitu Ajak Ngobrol Terus Dikasih Tahu Itu Kuasa Kegelapan Itu Setan Iblis Saya Bilang Seperti Itu Kalau Masih Kalau Biar Dari Kamu Doakan Terus Anak-anaknya Harus Mendoakan Dengan Benar Jangan Dipaksa Biarkan Doakan Terus Kalau Bila Perlu Doa Puasa Anak-anaknya Itu Penting Seperti Itu Dia Dia Sudah Tua Banget Itu Kayak Waktu Itu Sudah Kayak Mau Mati Tapi Tahu Begitu Seger Lagi Sekarang Ini Lagi Terus Abis Itu Kelakuannya Masih Sama Itu Bukan Bertobat Namanya Itu Dia Paksa Setuju Dengan Ibu Jadi Yang harus Diusir Itu Bukan Benda-benda Simatnya Semata Tapi Roh Yang Selama Ini Sudah Bersebutu Dengan Dia Yang Harus Diusir Dan Dia Yang Harus Mengusir Itu Dia Sendiri Harus Rela Makanya Kalau Dua Pelepasan Itu Kan Ketika Orang Itu Pengen Dilepaskan Dan Dia Benar-benar Ingin Benar Himat Tuhan Sangat Mudah Tapi Kalau Dia Berat Ya Pemberangan Rohan Sampai Dia Bertuk Lutut Lalu Dia Tanya Gini Itu Nanti Kalau Mereka Mati Masuk Surga Enggak Surga Neraka Itu Hak Prioritasnya Tuhan Saya Enggak Bisa Ngomong Itu Masuk Surga Batu Neraka Tetapi Sudah Kelihatan Disitu Dia Tidak Melepaskan Hal Itu Dia Pasti Ikut Iblis Saya Bila Gak Gitu Itu Benar Enggak Saya Gak Tahu Ya Kalau Dia Enggak Bertobat Itu Enggak Masuk Surga Tetapi Kapan Dia Bertobat Apakah Di titiknya Akhirnya Dia Bertobat Kita Enggak Tahu Ya Tapi Kalau Enggak Bertobat Dia Seumur Hidupnya Pasti Karena Yesus Katakan Jika Seorang Tidak Dilayankan Kembali Dia Tidak Bisa Melihat Kerajaan Surga Tidak Akan Memiliki Hidup Itu Sudah Ketetapannya Yesus Jadi Tapi Bagaimana Dia Bertobat Mungkin Sekarang Belum Apakah Nanti Tiga Hari Sebelum Mati Dia Bertobat Enggak Tahu Kita Jadi Enggak Bisa Kita Hakimi Sekarang Enggak Bisa Kita Hakimi Tapi Yang Bisa Kita Bisa Pahami Pasti Kalau Dia Tidak Bertobat Sampai Mengakhiri Hidupnya Di Dunia Ini Tidak Sebab Tapi Bagaimana Kalau Berahnya Satu Jam Sebelum Mati Dia Bertobat Ini Berbicara Upaya Pahala Artinya Dia Masuk Ke Surga Ibaratnya Masuk Dengan Badan Melompong Yang lain Ada Makota Baju Yang Mahal Kira Kira Begitu Gambaran Yang Dibuat Karena Pahala Itu Seperti Itu Saya Bisa Pahami Bisa Dibilang Pahamu Pahamu Bukannya Milik Orang Muslim Pahamu Di Surga Pahala Ini Artinya Sama Dengan Upah Itu Cuma Istilahnya Cuma Pahala Mereka Dengan Kita Beda Itu Aja Ini Tentang Ini Tentang Jimat Juga Seru Ngomongin Jimat Apa Perbedaan Jimat Dengan Kalung Kesehatan Termos Kesehatan Kacamata Kesehatan Betul Karena Banyak Sekali Anak-anak Tuhan Pendeta Pendeta Yang Ini Yang Pake Alat-alat Ini Untuk Kesehatannya Tapi Saya Memang Menentang Sekali Karena Mereka Tidak Butuh Berdoa Dia Mereka Selalu Menawarkan Ini Bagus Untuk Peredaran Darahmu Terus Kalau Minum Air Dari Terlumos Ini Aktif Sekali Apa Yang Ada Di Dalam Tubuhmu Dan Disitu Saya Mikir Gini Berarti Kita Tidak Butuh Berdoa Kalau Kamu Seperti Itu Memang Sekarang Lagi Lagi Bombing Anak-anak Tuhan Sedang Memakai Ini Semua Alat-alat Ini Itu Jadi Bedanya Cibat Dengan Itu Kalau Yang Satu Itu Memang Bisa Diukur Dari Sekiten Teknologi Contoh Kayak Jual Air Aku Pernah Jual Air Isra Memang Ketika Saya Ukur Memang Boleh Sebentar Jadi Gini Contoh Air Isra Itu Memang PH Tinggi Kenapa Bisa PH Tinggi Satu Diampil Dari Mata Air Yang Sangat Bagus Dan Diproduksi Dengan Cara Yang Sangat Bagus Waktu Itu Teknologi Jepang Sehingga Ketika Saya Minum Itu Dengan Minum Air Yang Lain Jadi Berbeda Tapi Yang Membuat Berbeda Itu Apa Kualitas Air Itu Sangat Cocok Dengan Tubuh Berbeda Dengan Air Yang Saya Minum Yang Dari Kram Dan Sebagainya Kualitasnya Terus Bagaimana Dengan Kalung Kesehatan Kalung Kesehatan Ini Kan Hasil Teknologi Atau Apa Itu Yang Harus Diteniti Tapi Kolon Simat Ini Sudah Pasti Ini Berkaitan Dengan Dunia Itu Hasil Persekutuan Namanya Itu Popul Dis Simat Simat Kalau Aku Menang Bakar Simat Itu Seperti Contoh Gumis Harimau Ada Juga Itu Apa Gigi Taringnya Beruang Katanya Kalau Taring Beruang Itu Kalau Dia Ngomong Beruang Ngomong Yang Lain Jadi Dia Contoh Beruang Itu Akhirnya Binatang Yang Lain Kaya Takut Kaya Gitu Dia Ada Juga Kadang Kaya Apa Itu Macam Macam Ada Yang Perah Itu Ada Doa-doanya Baca-bacanya Kepada Kuasa-kuasa Yang Lain Itu Kalau Udah Jimat Jimat Jadi Banyak Kalau Jimat Jimat Tapi Kalau Kalung Kesehatan Yang Lain Itu Kita Harus Tidur Apakah Memang Karena Kalungnya Ini Memiliki Mahnet Tertentu Dan Itu Hasil Penelitian Sama Seperti Kemarin Kalung Yang Prasal Dari New Zealand Katanya Itu Hanya Ada Di New Zealand Sama Di Korea Dan Itu Dibuat Menjadi Kesehatan Dan Diproduksi Secara Produksi Masa Menurut Pabrik Kalau Konteks Seperti Itu Menurut Saya Tidak Masalah Karena Itu Hasil Teknologi Tetapi Kalau Sudah Berbau Mistis Ada Baca-bacaannya Ada Mistiknya Di Sama Sama Itu Jimat Cuma Jimat Yang Dengan Dengan Benda Itu Misalnya Kalau Tidak Berfungsi Terus Bagaimana Kondisinya Seperti Itu Dan Keimanannya Apakah Ketergantungan Dia Dengan Benda Itu Menlebihi Ketergantungan Dia Kepada Tuhan Itu Yang Harus Dipahami Kalau Dia Bergantung Kesitu Dalam Hal Karena Kesehatan Tetapi Hal Itu Tidak Membuat Dia Jauh Dari Tuhan Tidak Masalah Tetapi Kalau Sampai Benda Itu Membuat Dia Menjadi Ketergantungan Sekundunya Benda Itu Dan Dia Mengesampingkan Kuasa Pertolongan Tuhan Itu Sudah Menjadi Zimat Baginya Jadi Berhala Itu Bukan Hanya Berbicara Bendanya Tapi Berhala Itu Artinya Sesuatu Yang Menempati Posisi Utama Dalam Hidup Seseorang Dan Itu Menggantikan Tuhan Itu Berhala Jadi Contoh Berhala Itu Bukan Berbicara Fatung Di Masa Kini Termasuk Termasuk Seperti Ini Termasuk Berhala Itu Sekarang Uang Kalau Uang Derajatnya Lebih tinggi Bagi kita Daripada Tuhan Itu Sudah Menjadi Berhala Termasuk Handphone Kalau Handphone Derajatnya Lebih tinggi Dari Tuhan Itu Berhala Jadi Sesuatu Yang Menghalangi Kita Untuk Dekat Dengan Tuhan Itu Adalah Berhala Atau Sesuatu Yang Kita Kasihi Sesuatu Yang Kita Perlakukan Melempaui Kita Memperlakukan Tuhan Atau Melempaui Kita Berkantung Kepada Tuhan Itu Baru Namanya Berhala Sudah Pasti Berhala Itulah Sebabnya Maka Yesus Mengatakan Barang Siapa Mengikut Aku Harus Memikul Salim Siapa Yang Meninggalkan Sularanya Dan lain Sebagainya Karena Aku Yang Memperoleh Seratus Kali Lipat Artinya Tidak Boleh Ada Satu Hal Apapun Yang Menlebihi Sisi Itu Maka Kita Sudah Menjadikan Itu Berhala Dan Kita Bukan Penyembah Tuhan Tapi Penyembah Berhala Jadi Pasalah Kalung Tadi Bagaimana Keterbenaran Dia Terhadap Kalung Dengan Kepada Tuhan Jadi Kita Harus Sampai Masuk Kepada Kasus Terdalam Tapi Aku Tidak Bisa Bahas Ini Karena Ini Sangat Cocok Dengan Tubuh Tetapi Lewat Itu Tubuh Sehat Dia Semakin Mendekat Kepada Tuhan Itu Bagus Masalah Dia Udah Nggak Mau Ikut Ibadah Berarti Udah Salah Dia Sudah Menjadikan Kalung Itu Jadi Berhala Dan Itu Sikap Yang Salah Itu Tidak Benar Di hadapan Tuhan Dan Orang Itu Harus Sadar Harus Berdokat Memang Kebanyakan Anak-anak Anak-anak Yang Punya Dima Pernah Pada Bulan Pada Bulan Sebelas Tahun Kemarin Itu Ada Saya Saat Saya Selesai Doa Keliling Terus Pulang Ke rumah Pastori Terus Ada Anak-anak Ini Anak-anak Udah 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 Kristen Terus Aku Ngerasa Dia Punya Sesuatu Di Dalam Di Liling Di Sekitarnya Terus Aku Ngomong Sama Pastorku Pastorku Anak Itu Dia Punya Jumat Ya Aku Bilang Gitu Nggak Tahu Katanya Coba Ditanyain Aku Terus Kita Tanyain Dia Karena Pas Saya Berhapasan Dengan Dia Itu Anaknya Itu Jatuh Di Depan Saya Kayak Ada Sesuatu Yang Jungkalin Terus Setelah Ditelusuri Akhirnya Memang Dia Punya Jimat Terus Malam Itu Kita Ambil Jimat Kita Bakar Jimat Jimat Dikasih Sama Orang Nepal Disini Banyak Sekali Anak-anak TKW Pakai Jimat Orang Luar Jadi Memang Dalam Pelayanan Kerja ini Atau Pelayanan Keruhanan Ini Kita Sering Berhadap Pendingan Hal Seperti Itu Dan Kalau Saya Sangat Peringatin Malah Ada Kadang Pendeta Tidak Berani Menegur Hal Hanya Ya Itu Masalahnya Tapi Saya Tidak Menegur Hal Hal Yang Seperti Itu Karena Itu Benar-benar Memang Tidak Sesuai Dengan Kebenaran Tuhan Karena Itu Menduakan Tuhan Itu Menyembahan Berhal Saya Cukup Sering Menemukan Seperti Itu Di Tengah-tengah Gereja Malah Pernah Saya Menegur Seorang Majelis Ini Cerita Jadi Cerita Jadi Majelis Ini Di Gereja Kalau Ada Orang Meninggal Doanya Dua Yang Pertama Dua Secara Budaya Dan Dua Secara Gereja Dua Secara Budaya Itu Dua Dengan Menggunakan Dua-dua Yang Tidak Benar Akhirnya Saya Bilang Kalau Kayak Gitu Cara Bapak Memimpin Jemaat Bapak Bukan Majelis Itu Cocoknya Majelis Dipanjangkan Kupilang Maksudnya Apa Majelis Dipanjangkan Aja Manusia Jerman Iblis Marah Dia Sampai Jadi Kupilang Bapak Majelis Kita Panjangkan Aja Kupilang Manusia Jerman Iblis Sampai Hari Ini Dia Sakit Hati Tapi Kupilang Waktu Itu Saya Datang Ke Rumah Setelah Sekitar Dua Minggu Datang Aku Ke Rumah Ada Mas Disitu Marah Marah Sama Aku Kau Yang Bilang Manusia Jerman Iblis Saya Kan Karena Saya Orang Bata Masih Ada Budaya Tegas Saya Bilang Kalau Kata-kata Saya Menyakiti Hati Bapak Saya Minta Maaf Tetapi Kebenaran Yang Saya Sampaikan Biar Itu Menjadi Hakim Antara Aku Dengan Bapak Saya Tidak Cabut Kebenaran Itu Ini Orang Bata Aku Kayak Gini Ngomong Iyalah Ngapain Aku Minta Maaf Atas Kebenaran Kan Tetapi Kalau Sikap Saya Salah Saya Memang Maaf Tapi Kebenaran Sampai Kan Tetap Kebenaran Oke Alara Kira-kira Lanjut Pak Oke Oke Itu aja Jadi Banyak Sekali Ya Kita Temukan Pelayanan Pelayanan Dalam Dunia Pelayanan Seperti Itu Ya Jadi Tapi Intinya Jangan Takut Sama Jimat Jangan Takut Sama Dukun Jangan Takut Sama Yang lain Lain Kalau Kita Sudah Bersama Dengan Tuhan Yang lain Itu Semua Minggir Sendirinya Kalau Kita Minggir Sendiri Saya Punya Filosofi Begini Kalau Setan Lebih Kuat Dari Tuhan Jimat Lebih Kuat Dari Tuhan Ngapain Kita Ikut Jimat Aja Kan Ya Betul Pak Praktis Ya Kalau Iya Ngapain Kita Takut Kepada Sesuatu Yang Jauh Setandarnya Di bawah Tuhan Itu Intinya Kalau Tuhan Kalau Setan Lebih Kuat Dari Tuhan Ngapain Lagi Tuhan Tapi Karena Tuhan Lebih Kuat Dari Setan Yang Takut Lagi Sama Setan Termasuk Orang Yang Kerasukan Setan Atau Orang Yang Percaya Kepada Masa Kelapan Masa Ditakuti Tapi Bukan Berarti Enggak Intinya Hai Kau Dukung Dimana Kau Hai Kau Setan Dimana Kau Dukung Gitu Juga Artinya Kita Tetap Mengandalkan Tuhan Betul Pak Betul Iya Oke Ibu Sudah Cukup Mantap Kayaknya Nyimak Tapi Mantap Semua Ini Sudah Mewakili Pertanyaan Teman Teman Oh Pusisa Iya Jadi Sedikit Aja Jadi Artinya Kesimpulannya Kalau Menurut Ada Menurut Saya Kesimpulan Aja Dari Yang Teman Teman Atau Bapak Bapak Yang Bapak Bapak Bagikan Kesimpulannya Kalau Menurut Saya Itu Artinya Orang Kristen Itu Ada Juga Artinya KTP Seperti Bapak Tadi Bilangkan Kristen KTP Artinya Bagaimana Artinya Ada Juga Sorga Dan Neraka Untuk Kristen Mohon Maaf Kalau Saya Salah Mohon Maaf Mohon Dibetulkan Kalimat Saya Kalau Mungkin Saya Salah Jadi Apakah Ada Orang Kristen Juga Yang Orang Bukan Bagaimana Seperti Penjelasan Di Awal Katanya Mulutnya Saja Mengatakan Dia Kristen Tetapi Dia Tidak Berbuah Jadi Kesimpulannya Apakah Ada Orang Kristen Yang Masuk Neraka Juga Jadi Mohon Maaf Mungkin Kalau Saya Salah Mohon Terima kasih Itu Aja Tolong Berikan Pencerahan Terima 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 Kasih Jadi Ada Dua Kata Yang Harus Kita Pahami Dulu Secara Tempat Contoh Kristen Dengan Agama Kristen Kristen Dengan Agama Kristen Kan Tentu Berbeda Kristen Itu Berbicara Tentang Kita Sebagai Orang Yang Percaya Dan Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Selamat Dan Kita Menghidupi Seluruh Ajaran Dan Terladan Yesus Itu Namanya Kristen Karena Kristen Itu Kan Sebutan Atau Panggilan Kepada Murid-murid Yang Mengikuti Yesus Dengan Setia Sedangkan Berbicara Agama Kristen Itu Kan Berbicara Organisasi Agama Jadi Kristen Itu Agama Kristen Itu Yaitu Organisasi Lembaga Jadi Saya Katakan Agama Kristen Tidak Menyelamatkan Orang Beragama Kristen Tidak Dijamin Masuk Surga Tetapi Kristen Sudah Pasti Selamat Kenapa? Karena Sudah Dijamin oleh Yesus Jadi Mungkin Ibu Rosa Harus Bisa Mungkin Harus Itu Yang Dipahami Dulu Kita Harus Bisa Membedakan Agama Kristen Dengan Kristen Itu Sendiri Bagaimana Menurut Ibu Rosa Oke Mantap Betul Pak Mantul Karena kan Banyak orang Menganggap bahwa Kristen Itu Agama Kristen Itu Bukan Agama Tapi Itu Berbicara Individu Kita Kolompok Kita Yang Hidup Pada Kristus Tapi Kalau Berbicara Agama Itu Sudah Lembaga Atau Organisasi Jadi Organisasi Itu Tidak Selamat Dan Tidak Menyelamatkan Yang Menyelamatkan Itu Adalah Kristus Yang Kita Ikuti Yang Menjadi Tuhan Dan Selamat Kita Nah Itu Oke Cukup Semua Teman-teman Pak Terakhir Pertanyaan Saya Saya Mau bertanya Pak Untuk Orang-orang Yang Tidak Mau Memilih Pertobatan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Buat Mereka Pak Itu Aja Makasih Pak Ya Orang Yang Tidak Mau Bertobat Yang Pertama Kita Harus Menyatakan Terang Karena Dikatakan Kan Di Surat Korintus Kita Harus Menjadi Suratan Injil Kristus Yang Berbuka Jadi Kita Harus Menunjukkan Kemudian Kristus Terhadap Siapapun Baru Yang Kemudian Kita Harus Menyemarakan Injil Itu Kepadanya Dengan Cara Sebagai Saudara Yang Kita Kasihi Bukan Mengakimi Tetapi Kita Menyuarakan Untuk Memberikan Informasi Dan Dia Sendiri Yang Memperkimpangkan Karena Sesungguhnya Keselamatan Dan Pertobatan Orang Itu Bukan Urusan Kita Bukan Hak Kita Tetapi Itu Relasi Dia Dengan Tuhan Kita Hanya Bisa Menyuarakan Mengajak Dan Terus Menunjukkan Terang Kristus Kepada Pera Tidak Bisa Kita Marahi Orang Ayo Bertubat Kau Tidak Bisa Karena Yang Menugatkan Orang Itu Adalah Kudus Yang Berkarir Untuk Hidup Jadi Kita Doakan Aja Mereka Terus Menyuarakan Dengan Sabar Jangan Pernah Kita Menjadi Hakim Sejauh Itu Yang Bisa Kita Bisa Lakukan Kursa Oke Terima kasih Oke Teman-teman Kalau Ada Pertanyaan lagi Kita Mau Tutup Dengan Pengajaran Untuk Malam Hari Ini Kiranya Tuhan Akan Terus Menambah Hikmat Dan Berkat Dan Pelindungan Untuk HRP Dengan Keluarga Bapak Kami Mengucap Syukur Tuhan Untuk Malam Hari Ini Kau Memberikan Kami Tambah Tambah Lagi Hikmat Ilmu Pengetahuan Dan Juga Roh Yang Benar Pertobatan Yang Benar Engkau Ajarkan Kami Sesuatu Yang Benar Tuhan Berikan Hikmat Tuhan Untuk Kami Dapat Memahaminya Dan Juga Melakukannya Dalam Kehidupan Kami Sehari Tuhan Yusus Tutup Bengkus Kami Dengan Darah Yang Kudus Matraikan Apa Yang Sudah Kami Dapatkan Di Malam Hari Ini Supaya Kami Selalu Mengingat Nya Di Saat Kami Membutuhkan Di Saat Kami Memang Harus Melakukannya Tuhan Yusus Kami Percaya Tuhan Engkau Menyertai Kami Selepas Acara Ini Selepas Di Malam Ini Engkau Memberikan Kami Ilmu Ini Tuhan Kami Sangat Percaya Engkau Pasti Engkau Pasti Mengajarkan Kami Secara Pribadi Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Percaya 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 Terima kasih.